Tengar Baik, langsung saja kita mulai Untuk kajian malam ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ini kita masih diberi kesempatan Untuk melakukan kajian Contra yang rutin Setiap hari Selasa dan Kamis Kemudian untuk malam hari ini Ada tema spesial yaitu Pro dan kontra Malam tahun baru Mungkin tanpa berlama lama Saya serahkan Kepada Ustadz Dhani Bagaimana Ustadz Dhani Waktu dan tempat saya persilakan Suara saya jelas Terdengar dengan jelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad Sayyidina Abdillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa mawalah amma ba'duh Yang saya banggakan Yang saya cintai Seluruh mahasiswa UNED Dan jamaah yang lain Yang mengikuti kajian pada malam ini Alhamdulillahirrahim Pada malam ini Yaitu bertepatan pas malam tahun baru Kita bukan merayakannya Tetapi mengadakan seminar kajian Milenial Alhamdulillah Ini menjadi nilai plus bagi kita Khususnya Bagi para milenial yang pada umumnya Biasanya mengadakan acara-acara hura-hura Tapi kita alihkan ke hal yang positif Yang disebut dengan kajian milenial Ini dakwah milenial Mas setiap malam Jumat kita kajian ini Selalu ada momentum-momentum indah Seperti kemarin itu ada momentum Peringatan Nano Hari Natal Ya mungkin untuk selanjutnya Valentine dan lain sebagainya Namun itu tidak masalah Karena ini sangat bagus sekali Kita jangan sampai Kendor dengan orang-orang Yahudi Nasurani Kristen dan lain sebagainya Mereka dengan semaraknya Mengadakan kegiatan Namun kenapa kita tidak semangat Seperti itu apalagi ini Islam Kita harus bangga dengan titel kita Oleh karena itu Bertepatan pada malam 1 Januari Yang dimana seluruh belahan dunia Menyelenggarakan acara tahun baru ini Tidak terkecuali di negara kita Negara tercinta kita Indonesia Raya Hal yang demikian sudah menjadi Rutinitas setiap tahun baru Disiap Salah satunya yaitu Makanan-makanan Bakar-bakaran Petasan dan lain sebagainya Sehingga Perbuatan-perbuatan yang sering kita lakukan itu Untuk memperingati Hari Apa namanya Hari kebesaran ya Sanak jodidah Atau kalau dalam bahasa Inggris Sering kita sebutkan Happy New Year Semuanya habis update Happy New Year Namun Mirisnya Ketika perayaan tahun baru Islam Kita Tahun Islam punya tahun baru juga Yaitu pada satu muhram Sepi ya Coba sudah pada satu muhram Ya ada selamatan mungkin di beberapa musyola Masjid Itu pun orang-orang tua ya Sambil Apa namanya Sambil ngantuk-ngantuk Kemarin saya mengadakan testimoni sendiri Mencoba ingin tahu Suasana ketika malam satu muhram Masya Allah Sepi ya Sepi sekali Namun kalau sudah Malam hari raya Eh malam tahun baru Ya Yang bersifat miladiah Atau masehi Karena tahun ada dua Kalau dalam Islam Hitungan Islam hijriya Kalau yang ini pakai samsiyah Ini disebut dengan miladiah Atau yang disebut dengan masehi Lantas Ketika ada Perayaan-perayaan seperti itu Bagaimana Ustadz ya Ada yang new trumpet Ya persiapan new trumpet Kemudian Apa namanya Ada yang api unggun Bakar-bakaran Petasan dan lain sebagainya Ugal-ugalan Merayakan ya Kebetulan pada malam ini hujan Insya Allah semoga hujan ini Membawa berkah Karena salah satu Salah satu doa dikabulkan Dan doa ketika Turunnya hujan Mari kita berdoa Mudah-mudahan virus Corona ini Segera diangkat Dan kita Semoga Selalu diberi kesehatan Oleh Allah Lantas bagaimana Hukum merayakannya Ya Merayakan tahun baru Selain Islam Ya Kalau tahun baru Islam Wah anjuran untuk Satu muhrum Banyak sekali Salah satunya Iksar Aksirutua Perbanyak doa Aksirut solawat Perbanyak solawat Kemudian Apa namanya Iktihal Pakai celak Motong kuku Mandi Kemudian silaturahim Dan lain sebagainya Banyak sekali Kesunahan-kesunahan Ketika satu muhrum Namun ketika Tahun masehi Apakah ada Seperti itu Ini saya buka referensi Dalam kitab Al-Mikyar Al-Ma'ribi Ya Semuanya sepakat Ulama Ketika merayakan Tahun baru Yang mana Identiknya itu Kecenderungannya Itu adalah Menyerupai orang kafir Maka masuklah Hadis nabi Yaitu Mantasyab Babi kaum Min fawwa min hum Ya Barang siapa yang menyerupai Suatu kaum Maka dia termasuk Golongannya Hal-hal yang demikian Ini masehkan tahun Barunya Orang non muslim Kemudian dengan perayaan Trompet Pesta Dan Nunggu sampai jam 12 malam Kemudian Apa namanya Petasan Dan lain sebagainya Ya biar rame Kalau tidak ada petasan Tidak rame Adalah sudah sepi Enak-enak Anu Pingin balik Ke hal-hal yang Romantisa Kerameannya Itu ada Ketika Meskipun itu dilarang Padahal itu sudah jelas Apalagi sekarang Di musim pandemi Bahwasannya Antum semua Sudah tahu Pastinya Ada surat edaran Yang sudah beredar Dan banyak Saya lihat Ini sudah dijadikan Update status Di Facebook Semuanya di media sosial Larangan untuk Keluar Ya Larangan untuk Merayakan Hari Raya Ya Merayakan Tahun baru ini 2021 Dan Diwajibkan Untuk diam Di rumah Saja Ini termasuk Warga negara Yang baik Apakah wajib Ikuti Ustaz Wajib Yang seperti Kita bahas Kemarin Tasaruful Imam Alar Raya Manutun Bil Maslah Kebijakan Selama Kebijakan Itu Berkaitan Dengan Maslahat Ya Wajib Kita ikuti Wajib Kita ikuti Ini anjuran Kenapa Ini Demi menjaga Mengingat Situasi pandemi Covid-19 Ini Semakin Meraja rela Korbannya Juga Semakin Banyak Akhirnya Diam Di rumah Saja Itu adalah Pilihan Yang terbaik Kenapa Hidun Nafs Menjaga Diri Itu Menjaga Jiwa Itu Sangat Diutamakan Apalagi Urusan Nyawa Seperti Itu Ini Dikatakan Waqala Imam Kita Ngaji Waqala Imam Al-Wansharisi Al-Maliki Fil-Miyyar Ini Dalam Kitab Miyar Al-Ma'robi Halaman 150 sampai 152 Ini Tidak Perlu Saya share Sudah Tahta Unwan Al-Ihtifal Bifatihati Sana Al-Miladiyah Dengan Judul Al-Ihtifal Bifatih Sana Al-Miladiyah Yaitu Merayakan Tahun Baru Miladiyah Yaitu Merayakan Tahun Baru Masih Seperti 2021 Ini Ada Abu Asbak Isa Ini Pernah Ditanya Pada Malam Januari Al-Lati Yusammiha An-Nasu Al-Milad Yang Biasa Disebut Orang-orang Itu Adalah Al-Milad Happy New Year Apalagi Bahasa-bahasa Lainnya Selain Happy New Kan Banyak Dan Seluruhnya Masyarakat Itu Bersungguh-sungguh Mempersiapkan Acara Ini Dan Menjadikan Momentum Terindah Ini Sebagai Salah Satu Perayaan Yang Hebat Dan Menyiapkan Banyak Makanan Banyak Hidangan Kemudian Dalam Rangka Menyambung Silaturahmi Menyambung Talih Kasih Sayang Mempereratkan Biasanya Bakar-bakaran Saja Kalau Malam Tahun Baru Ini Bakar-bakaran Untuk Lebih Mempererat Sampai Sampai Kebanyakan Laki-laki Dan Perempuan Itu Meninggalkan Pekerjaannya Pekerjaannya Untuk Mengagungkan Merayakan Memuliakan Dan Membesarkan Hari Raya Hari Tahun Baru Ini Saya itu Kaget Tadi Ini sedikit Cerita Saya berangkat Kerja Tadi Karena di Sekolah Negeri Kemudian Biasanya Masuk Loh Bukan Ngajar Tapi Apa Ngantor Saya Kira Masuk Tadi Semua Tutup Gerbang Tutupan Wah Ternyata Libur Saya Tanya ke Ustaz Ustaz Libur Sekarang Iya Libur Saya Tidak Tau Saya Tau Kalau Libur Ternyata Ada Liburnya Juga Ini Kalau Menurut Ini Imam Al-Wansharisi Al-Maliki Film Dalam kitab Al-Ma'ribi Ini Tidak Boleh Kenapa Kebiasaannya Ketika Tahun Baru Banyak Dari Kalangan Laki-laki Merempuan Meninggalkan Pekerjaannya Untuk Mengabungkan Hari ini Dan Mereka Mempersiapkan Matang-matang Tahun Baru Ini Apakah Kalian Tidak Melihat Itu Kemudian Doakan Sama Mudah-mudahan Kita Dimuliakan Hal Yang Demikian Bagaimana Bid'atun Muharramatun Ini Termasuk Bid'ah Yang Haram La Yahilluli Muslimin Ayyaf Ala Dalik Tidak Boleh Orang-orang Muslim Sampai Melakukan Hal Yang Demikian Dan Juga Tidak Boleh Tidak Boleh Salah Seorang Dari Kita Itu Apa Namanya Mengharuskan Baik Dari Teman-temannya Saudara Korib Ini Saudara Saudara Saudaranya Ketika Sudah Disiapkan Apa Namanya Disiapkan Hidangan Makanan Tidak Boleh Seperti Apakah Ini Termasuk Makru Atau Memang Tidak Hanya Apakah Ini Benar-benar Haram Atau Hanya Sebatas Makru Amustakil Khususnya Khususnya Kaum-kaum Nasroni Kalau Nanti Kita Melakukan Hal Yang Demikian Maka Termasuk Fahu Minhum Termasuk Golongan Maka Dan Nanti Orang-orang Yang Sering Merayakan Hari-hari Seperti Ini Akan Berkumpul Bersama Nanti Enak Kumpul Sama Orang Yahudi Nasroni Ya Memang Hal Yang Demikian Ini Memang Tidak Boleh Kenapa Karena Menyerupai Lantas Bagaimana Sebelum Saya Bahas Solusi Ini Juga Ada Bahkan Ini Tidak Boleh Menerima Hadiah Ya Menerima Hadiah Atau Suguhan Hidangan Dalam Rangka Memperingati Tahun Baru Baik Itu Dari Nasroni Maupun Muslim Muslim Pun Tidak Boleh Dan Juga Tidak Boleh Menghadiri Undanannya Kebetulan Malam Ini Adalah Malam Jumat Biasanya Saya Disini Dirikan Majlis Quran Ini Ngaji Bersama Kebetulan Di rumah Saya Dan Beberapa Warga Ingin Mengadakan Bakaran Ya Karena Saya Tidak Mau Kontras Sama Warga Ya Saya Diamkan Saja Yang Mending Tidak Ikut Mereka Kemarin Bilang Ini Enaknya Bakar Bakaran Iuran Seperti Itu Mumpung Tahun Baru Wah Ini Yang Liru Seandainya Nggak Niatnya Bukan Tahun Baru Maka Tidak Masalah Ini Yang Repotnya Ini Ketika Diniatkan Tahun Baru Jadi Solusinya Lantas Haram Lantas Bagaimana Saya Sudah Ini Sudah Iuran Sudah Iuran Kemudian Sudah Beli Ikan Sudah Beli Ayam Dan lain Sebagainya Dan lain Raka Bakaran Lantas Bagaimana Ini Ustad Tergantung Niatnya Segala Sesuatu Tergantung Niatnya Banyak Amal Dunia Menjadi Amal Akhirat Bihus Liniah Karena Bagusnya Niat Banyak Juga Jadi Amal Dunia Karena Buruknya Niat Oleh karena Itu Solusinya Bagaimana Niat Perayaannya Jangan Diniatkan Untuk Merayakan Tahun Baru Tapi Diniati Sodakoh Kita Murni Ingin Bersodakoh Kita Ingin Menyambung Silatur Rahim Ingin Menyambung Talih Kasih Saya Kenapa Kok Seperti Itu Karena Memang Ini Anjuran Rasulullah Silul Arham Atfush Salam Harus Memberi Salam Ke Saudara Saudaranya Assalamualaikum Atimut To'am Berilah Mereka Makan Silul Arham Sambunglah Tali Silatur Rahim Tali Silatur Rahim Ya Dalam rangka Menyambung Kasih Saya Ini harus Seperti Itu Jadi Kalau kita Niatnya Ini dalam rangka Memperingati Tahun Baru Ini yang Bahaya Ini termasuk Bid'atun Haram Termasuk Bid'ah Haram Kenapa Karena Tasyabuh Mantasyabih Bikau Minfau Minhum Ini termasuk Tasyabuh Bilkufri Mencerupai Orang-orang Kafir Nasroni Yahudi Seperti itu Mereka Semuanya Merayakan Kalau kita Ingin Aman Dalam Rangka Apa Ya Dalam Rangka Menjaga Silaturahim Kemudian Diniyati Selamtan Sodaqom Mari kita Selamtan Ini kebetulan Asyarifah Yang ada di pusat Di Borobolinggo Sekarang mengadakan Dikir bersama Dan kajian bersama Ya Dijember juga Seperti ini Ini Bersama kita Ini dalam rangka Apa Dalam rangka Untuk Bertafak Covidin Dalam rangka Mendalami Agama Pas kebetulan Memang Pas Tahun baru ini Jadi bagaimana Ketika sudah Kita Nyiapkannya Kita Jangan Diniati Untuk Memperingati Tahun baru Karena kalau Sudah Diperingati Tahun baru Maka Sudah jelas Itu Haram Dan juga Kita Dianjurkan Untuk di rumah Saja sekarang Karena memang Situasi Pandemi Covid-19 Ini Maka Kita harus Atuhi Pepatuhi Pemerintah Aparat Kita harus Matuhi Protokol Kesehatan Bahasanya Harus Kita Jaga Jarak Anak Baiknya Diam Di rumah Saja Kita Bisa Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Kita Jadi Mudah-mudahan Kita Semuanya Dalam Rangka Istiqamah Mengikuti Kajian-kajian Ini Selalu Diberi Kekuatan Dan Semangat Tidak Tidak Lantas Ketika Tahun Semuanya Semangat Dihabiskan Dihabiskan Waktunya Hanya Untuk Hura-hura Nanti Akan Jauh Dengan Kesuksesan Mudah-mudahan Kita Diberi Kemudahan Kesuksesan Oleh Allah S.W. Amin Mungkin Itu Sedikit Dari Saya Saya Kembalikan Ke Moderator Terima kasih Ustaz Tani Atas Ilmu Semoga Bermanfaat Untuk Teman-teman Semua Selanjutnya Saya Buka Untuk Sesi Tanya Jawab Yang In Bersanya Bisa Langsung Menghidupkan Mikrofon Atau Menuliskan Di Apakah Ada Yang Bertanya Karena Sibuk Mungkin Apa Karena Malam Tahun Baru Ini Cepat Selesai Ini Ustaz Hujan Juga Assalamualaikum Mas Pogo Ingin Bertanya Ini Ustaz Kira-kira Tadi Tadi Sudah Dibahas Bahwasannya Memang Tidak Diperbolehkan Menurut Kitab Apa tadi Nama Kira-kira Ini Ustaz Apakah Ada Mungkin Yang Memperbolehkan Madhab Siapa Namun Tidak Kuat Atau Gimana Mungkin Bisa Dijelaskan Ustaz Ada Terima kasih Ini Mencari Celai Ini Kalau Seperti Ini Ini Saja Sudah Ini Sudah Dari Beberapa Revensi Ini Dari Berbagai Kitab Apalagi Kalau Pakai Punya Ihya Ulamutin Ini Jelas Dak 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 Boleh Karena Nanti Yang Dipandang Adalah Tasyabuh Bil Kufri Menyerupai Orang-orang Kafir Oleh Karena Itu Seperti Yang Saya Bahas Tadi Itu Bagaimana Membolehkan Yaitu Dengan Solusinya Jangan Diniatkan Untuk Malam Tahun Baru Jangan Diniatkan Untuk Malam Tahun Baru Jadi Diniati Dengan Halal Yang Lain Diniati Sodakoh Diniati Menyambung Silaturahim Dan Lain Sebagainya Karena Kalau Diniati Malam Tahun Baru Nanti Tasyabuh Bil Kufri Karena Mereka Orang-orang Kafir Ini yang Diadakan Orang-orang Kafir Yang Memang Seperti Ini Yaitu Merayakan Berpesta-pesta Ber Iforia Keindahan Dan Lain Sebagainya Dalam Rangka Caranya Bagaimana Kita Nihati Sodakoh Nihati Kumpul-kumpul Biasa Saya Memang Seperti ini Ada kajian Majlis Quran Memang Setiap Malam Jumat Memang Ada kajian Majlis Quran Kita Kumpul-kumpul Bukan Lantas Kita Kumpul-kumpul Ini malam Jumat Padahal Tidak Boleh Bukan Karena Malam Jumat Waktunya Ngaji Setelah Ngaji Kumpul-kumpul Memang Seperti itu Sampai Jam 11 Kadang Sampai Jam 12 Seperti itu Jadi Solusinya Yaitu Adalah Diniati Dengan Hal Yang lain Hal Ini Banyak Sering Terjadi Juga Dalam Niat Ibadah Seperti Solat Terpukasan Dalam Rangka Menolak Balak Solat Terpukasan Dalam Rangka Menolak Balak Bahkan Kemarin Saya Datang Ke Balung Di Itu Kiainya Ngumumkan Ini Nanti Yang Gak Kena Balak Mati Ditanggung Sendiri Seperti itu Mati Ditanggung Sendiri Diumumkan Dispekar Nah Ini Kan Bahaya Seperti ini Padahal Hal Yang demikian Gak Pernah Ada Dilakukan Di Zamannya Nabi Dan Ini Termasuk Meskipun Ahlul Arifin Orang-orang Yang Arif Orang-orang Yang Sudah Ma'rifat Billah Mengatakan Ketika Pas Repukasan Yang Ingin Melihat Mencatat Siapa Saja Hamba-hamba Yang Masih Taat Dan Juga Disitu Banyak Bencana Sehingga Terjadilah Solat Terpukasan Dalam Angka Hal Yang Demikian Bagaimana Banyak Ulama Yang Mengomentari Hal Tersebut Seperti Imam Hashim Apa Sheikh Hasim Asari Misalnya Hadratus Sheikh Hasim Asari Mengomentari Hal Yang Demikian Tidak Pernah Dilakukan Oleh Rasulullah Dan Hal Ini Terwasuk Bid'ah Lantas Solusinya Bagaimana Kita Tetap Doa Kita Tetap Sholat Namun Dinyati Sholat Sunnah Mutlak Dinyati Sholat Sunnah Mutlak Kalau Kita Dinyati Pas Itu Acaranya Hari Rebu Terus Katanya Ada Dua ratusan Lebih Malaikat Ada Bala Ada Bencana Bertubi Tubi Akan Menyeksa Ketika Pas Hari Harbu Itu Sehingga Orang Sholat Rebu Kasan Niat Usoli Sunnah Rebu Kasan Kan Daya Bagaimana Ustadz Saya Khawatir Saya Tetap Ingin Sholat Saya Tetap Ingin Doa Caranya Mudah Yaitu Dinyati Dengan Sholat Sunnah Sunnah Mutlak Kalau Dinyati Sholat Sunnah Mutlak Maka Diperbolehkan Dan Itu Memang Ancuran Sholat Sunnah Ya Dinyati Sholat Sunnah Daya Harus Sholat Rebu Kasan Kenapa Karena Memang Tidak Ada Dulu Kalau Tahun Barunya Islam Memang Ada Dan Anjurannya Banyak Sekali Karena Memang Bulan Muharram Itu Sendiri Banyak Keunggulan Keunggulan Di Situ Apa Namanya Pas Api Apinya Majusi Dipadamkan Ketika Muharram Kemudian Kemenangan Nabi Nabi Itu Nabi Daud Nabi Musa Nabi Nuh Itu Pas Banyak Peristiwa Peristiwa Penting Sehingga Ditetapkan Menjadi Tau Momentum Momentum Indahnya Itu Ada Momentum Perjuangan Perjuangan Nabi Maka Sunnahnya Satunya Dalam Rakan Syukur Kita Atas Perjuangan Perjuangan Yang Sudah Dilakukan Oleh Para Ambiya Sehingga Banyak Sekali Kesunahan Kesunahan Yang Harus Dilakukan Ketika Tahun Baru Hijriah Sedangkan Tahun Baru Masehi Ini Ini Adalah Tahun Barunya Mereka Mereka Orang Non Muslim Kalau Sebenarnya Kalau Muslim Tahun Barunya Itu Adalah Hijriah Dan Berpegangan Pada Kalian Hijriah Cuma Karena Kita Semua Mengikuti Zaman Sehingga Pakai Masehi Lebih Mudah Namun Tidak Mengurangi Rasa Kita Rasa Cinta Kita Rasa Hormat Kita Ke Tahun Baru Islam Seperti Itu Justru Ketika Ada Momentan Seperti Ini Kita Tunjukkan Bahwasannya Kita Tidak Peduli Ini Malah Kebalik Yang Muslim Malah Yang Semangat Seperti Itu Mereka Di Tahun Barunya Kita Sama Sekali Tidak Semangat Tidak Mana Tidak Tahun Barunya Kok Non Muslim Yang Semangat Orang Muslim Ketika Tahun Baru Hijri Tidak Tau Tidak Baca Doa Masuki Tahun Baru Lupa Semuanya Sudah Dilupakan Seolah Tahun Baru Islam Tidak Ada Di Sejarah Di Kehidupan Sehari Hari Dihilangkan Begitu Saja Kalau Seperti Ini Malah Bahaya Justru Yang Ditunggu Malah Momentum Momentum Tahun Baru Masehi Kemarin Ada Beberapa Teman Ustadz Saya Mau Ke Jogja Saya Mau Ke Bali Ini Saya Harus Ngerus Dengan Bangganya Seperti Saya Heran Ketika Ada Hal Yang Demikian Teman Teman Merasa Bangga Memperingati Tahun Baru Ini Ke Apa Namanya Ke Apa Namanya Ke Luar Kota Jogja Ke Bali Ke Surabaya Ke Kemana Sudah Ke Tempat Wisata Dalam Rangka Dalam Rangkanya Dalam Rangka Memperingati Tahun Baruan Dan Anehnya Memang Ini Saya Dari Tadi Ada Orang Saya Dengar Tapi Tidak Berani Tanya Ke Saya Tanya Ke Anak Anak Tidak Tahun Baruan Tidak Tahun Baruan Se Eforianya Itu Kok Nampak Gitu Ketika Tahun Baru Hal Yang Demikian Bukan Pro Contra Ini Sudah Pro Semua Para Ulama Kalau Memperingati Seperti Ini Tashabuh Bilkufri Menyerupai Orang Kafir Karena Memang Ini Tahun Barunya Bukan Tahun Barunya Islam Ini Saya Tegaskan Tahun Baru Yang Sekarang Ini Bukan Tahun Tahun Barunya Orang Muslim Bukan Ini Tahun Barunya Non Muslim Tetapi Tahun Barunya Muslim Sendiri Satu Muharram Terkadang Ini Dilupakan Masihpun Tidak Semuanya Kita Tetap Raya K Kemarin Saya Sama Jamaah Itu Sampai Empat Puluh Hari Dalam Rangka Menyambut Tahun Baru Sama Maulud Saya Gabung Jadi Empat Puluh Malam Bertikir Dan Tergantung Kita Niatnya Mau Ke Arah Mana Kalau Tahun Seperti Ini Saya Anggap Biasa Biasa Malah Kalau Bisa Istirahat Saja Sibuk Sudah Dari pagi Istirahat Menyiapkan Apa Terobosan Terobosan Terbaru Kita Itu Jadi Kita Selaku Akademisi Saya Panjendengan Semangkan Akademisi Mari Kita Keluarkan Ide-ide Terbaik Kita Di Tahun Ini Di Tahun 2021 Ini Mari Kita Lebih Semangat Lagi Lebih Bekerja Keras Lagi Keluarkan Adrenalin Kita Muncul Ide-ide Terbaik Kita Dalam Rangka Mencapai Kesuksesan Namun Kesuksesan Itu Nanti Diperoleh Dengan Adanya Usaha Baik Usaha Yang Dunyawi Maupun Uhrawi Kalau Uhrawi Jelas Kita Harus Banyak Berdoa Kalau Dunyawi Ini Mari Kita Berjuang Bersama-sama Jangan Ingin Hasilnya Nikmati Saja Prosesnya Karena Nanti Dengan Prosesnya Itu Kita Akan Mendapatkan Output Yang Sangat Luar Biasa Di Tahun 2021 Ini Kita Harus Sudah Memiliki Target Mari Kita Lebih Semangat Lagi Lebih Gencarkan Lagi Semangat Kita Kalau Kemarin 2020 Masih Banyak Yang Semangat Luyuh Masih Malas-malasan Semuanya Tinggalkan Semuanya Ayo Kita Tingkatkan Kualitas Akademisi Kita Tingkatkan Tingkatkan Dan terus Tingkatkan Jangan Sampai SDM Kita Ini Menjadi Melemah Sehingga Kita Nanti Tertinggal Dengan Yang Lainnya Khususnya Di Bidangnya Masing Masing Karena Ini Sudah Bidangnya Ini Fakultas Hukum Mari Kita Tingkatkan Kaji Semuanya Hukum Kalau Perlu Hafal Jangan Sampai Di Bidangnya Tidak Tahu Ini Aneh Fakultas Hukum Tidak Tahu Hukum Misalnya Ini Kan Aneh Seperti Toleh Karena Itu Mari Kita Semangat Saya Pribadi Akan Mendoakan Panjangan Semuanya Semoga Kesuksesan Selalu Menanti Panjangan Semua Amin Allah Mungkin Hitung Ini Ustadz Ada Lagi Silah Kalau Dibanyangi Sebelum Pandemi Biasanya Dihadakan Salawatan Itu Ustadz Habib Saya Dalam Rangka Tahun Baru Nah Kira-kira Acara-acara Seperti Itu Dibingkai Dalam Acara Tahun Baru Bagaimana Ustadz Saya Yakin Habib Sheikh Membingkai Dengan Istilah Tahun Baru Bukan Dalam Rangka Memeriahkan Tahun Baru Bingkainya Apa Istilah Covernya Itu Tahun Baru Tapi Isinya Isinya Itu Adalah Menciarkan Islam Agar Mengalihkan Masyarakat Banyuangi Khususnya Karena Ini bagus Banyuangi Karena Habib Sheikh Sering Kesana Justru yang kejember Ini yang susah Kejember Ini yang susah Karena Fasilitas Kurang Bukan Fasilitas Kurang Gak Difasilitasi Iya Kalau yang Seperti beliau Ini Bingkainya Bungkusnya Covernya Ini Tahun Baru Namun Isinya Hanya Secara Mujarodul Kalam Saya Hanya Sekedar Omongan Saja Membingkai Dengan Tahun Baru Tapi Sebenarnya Isinya Tidak Sama Sekali Tidak Dalam Rangka Memerayakan Tahun Baru Bukan Murni Solawatan Dan Dakwah Seperti Ini yang Bagus Apa Namanya Analogikanya Seperti Ini Lebih Baik Mana Bungk Apa Botol Kecap Covernya Itu Halal Tapi Isinya Adalah Minyak Babi Atau Kecap Babi Misalnya Daripada Covernya Itu Adalah Babi Covernya Jadi kan Biasanya Kalau dalam Kecap Kan Ada Covernya Itu Cap Tempelannya Cap Lebih Baik Mana Cap 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 Itu Halal Cap Cap Bagus Halal Tapi Isinya Minyak Babi Kecap Babi Atau Cap Cap Babi Tapi Isinya Halal Isinya Kecap Asli Halal Tidak Ada Campuran Barang Barang Haram Lebih Baik Mana Kan Tetap Lebih Baik Cap Cap Tapi Isinya Adalah Hal Hal Halal Isinya Halal Daripada Cap Cap Halal Tapi Isinya Babi Seperti Itu Jadi Tetap Yang Lebih Baik Yang Ini Meskipun Cap Tapi Isinya Halal Yang Lebih Baik Apa Ustaz Ya Cap Ya Halal Ya Isinya Halal Seperti Itu Ini Yang Bagus Namun Kalau Hal Yang Demikian Susah Diterima Sehingga Apa Yang Bisa Diterima Apa Ya Itu Sudah Cap Cap Tapi Isinya Yang Halal Bagaimana Hukumnya Ya Boleh Kan Memang Ini Halal Kan Cuma Cap Cap Itu kan Dibuang Kan Bisa Kapan Saja Ya Kan Hanya Cap Cover Buang Yang Penting Kan Isinya Kontennya Makanya Dilihat Kontennya Peringatan Peringatan Apapun Tergantung Kontennya Bukan Namanya Tapi Kontennya Begitu Juga Merayakan Misalnya Merayakan Tahun Baru Ya Kalau Yang Sekarang Merayakan Tahun Baru Kontennya Memang Untuk Merayakan Tahun Baru Memang Prompet Petasan Ya Bakar Bakar Memang Diniatkan Untuk Merayakan Tahun Baru Buktinya Apa Nunggu Sampai Jam 12 Uh Nanti Jam 12 1 2 3 10 Baru Itu Sorak Sorak Semua Itu Bukan Nunggu Ninyat Berarti Itu Sudah Meskipun Itu Pengajian Tahun Baru Kita Sering Adakan Memang Solatan Pas Alam Ahad Dalam Rangka Apa Yaitu Menciarkan Agar Para Para Milenial Ini Tidak Bervoria Pada Hal Tersebut Tapi Lebih Baik Memperingatinya Dengan Solawatan Covernya Saja Tahun Baru Ditulis Di banner Tahun Baru Tapi Isinya Murni Solawatan Dan Datwa Dan Ini Yang Lebih Bagus Dan Menarik Kalau Kita Haram Tahun Baru Haram Langsung Ditenis Ya Tidak Ada Yang Mau Ikut Tidak Tidak Ada Yang Mau Ikut Kita Nanti Tidak Seperti Itu Apalagi Sampai Sweeping Sweeping Bawa Bawa Parang Bawa Sembarang Ditambah Tidak Ada Yang Akhirnya Dibubarkan Nanti Seperti Itu Mungkin Itu Ya Ustaz Terima kasih Banyak Karena Mas Buguh Tadi Keluar Sinyalnya Sulit Disini Saya Gantikan Terima Kasih Ustaz Dhani Sudah Memberikan Pencerahan Pencerahan Kemara Kita Terkait Dengan Perayaan Tahun Baru Sudah Jelas Tadi Mungkin Teman-teman Saya Harap Suka Mendengarkan Bahwa Untuk Merayakan Tahun Baru Itu Hukumnya Para Ulama Sepakat Untuk Mengharapkan Karena Tersabu Seperti itu Jadi Sumpah Teman-teman Mau Bakar-bakar Atau Dan lain-lain Niatnya Diatur Supaya Nanti Didak Salah Niat Seperti itu Untuk Selanjutnya Mohon Dengan Hormat Ustaz Dhani Untuk Doa Untuk Mari kita Tetap Pada Kajian Milenial ini Dengan Doa Kafaratul Majlis Bismillahirrahmanirrahim Subhanak Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Illa Anta Astaghfirullah Wabihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabahmatullahi 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 wabarakatuh Tahun Tahun Baru Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada kajian dan keistikumanan kajian Pada malam hari ini Terima kasih Ustaz Dhani dan peserta kajian Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih